Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel teknik Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sebuah framework Framework PHP yang mudah ya Mudah-mudahan mudah ya kita belajar bersama soalnya Namanya Codeigniter Disini Codeigniter Untuk membuat website menjadi lebih mudah dan responsif Nah disini Codeigniter itu sudah sampai pada versi 4 Tapi yang akan kita pelajari yaitu versi 3 Nanti cara downloadnya Kita lihat ya disini Di Codeigniter ke download Nah ini kan ada Codeigniter 4 ini yang terbaru Kita tidak belajar yang ini Kita akan belajar yang ini Codeigniter 3 Sebab Codeigniter 3 sama 4 itu beda cara konfigurasi penginstalannya Dan juga ada beberapa konfigurasi penginstalan yang beda Nanti yang disini karena ini belum terlalu Saya kuasai ya Oke Ini apa yang harus kita siapkan untuk Menginstal Codeigniter ini Pertama PHP ya tentunya PHP nya harus 5-6 ke atas Nah beda lagi kalau Codeigniter 4 itu PHP nya harus versi 7-2 ke atas Gitu ya Ini salah satu perbedaannya Ini ada Codeigniter 2 tapi kita tidak bahas yang ini Nah Codeigniter 3 ini Untuk caranya Kita install dulu Server Kalau misalnya disini Yang menggunakan Linux biasanya menggunakan XMPP Di website ini bisa didownload Disesuaikan dengan operasi sistem teman-temannya Kalau pakai Windows ya pakai yang ini Dan juga banyak versinya Kalau misalnya kita Ini saya pakai Ubuntu Disini Linux Nah kita tinggal Download dan kita install Ya karena saya sudah menginstal Maka Saya tidak perlu Untuk menginstalnya Nah kita langsung aja XMPP nya sudah saya pasang Lalu kita Selanjutnya siapkan Codeigniter nya Kita download juga Codeigniter 3 disini Kita download Disini Kita tunggu Downloadannya sampai ini BSC Codeigniter 31 titik-titik GZB Zip Nah kita tunggu Setelah ada Ada disini ya Ini File nya File Codeigniter yang 3 ini Setelah itu Kita Pindahkan File ini Extract dulu ya Extract Sudah di extract Akan jadi folder Folder seperti ini Kita keluarkan Ctrl A Di Cut Disini Paste Nah yang ini kan Sudah kosong Ini dihapus Dan kita Rename juga Namanya Jadi Apa ya Codeigniter 3 Nah Langkah selanjutnya Setelah mengextract Dan kita rename Kita Copy Copy Pindahkan ke folder Kalau di Windows itu XMPP HTDoc Kalau di Linux Ini Di Komputer Di OPT Di LAM Nah di HTDoc juga Sama Nah disini Kita Paste Ini yang sudah Ada Codeigniter 3 Sudah ada disini Jadi Selanjutnya Kita tinggal Panggil Tapi sebelum Panggil Kita harus Aktifkan dulu XMPP Aktifkan dulu Servernya Kalau Saya disini Pindah dulu Pindah dulu Ke OPT Folder Sudah pindah Jalankan Jalankan Sudo Titik Garis Bering Manager Linux 64 Run Masukkan Kalau di Windows Enggak Langsung Langsung Di Apa Sudah running Sudah running Cara mencobanya Karena kita Tadi Di folder Htdoc Lamp Di sini Lamp Htdoc Di sini Kita Ci3 Kita coba dulu Servernya Sudah jalan Belum Localhost Sudah jalan Berarti Sudah Jalan XMPP Sekarang kita Panggil Tadi Foldernya Codigniter 3 Localhost Codigniter Strip 3 Nah Kalau sudah ada tampilan seperti ini Welcome to Codigniter Maka Penginstalan kita Sudah berhasil Selamat Sudah bisa menginstal Codigniter Nanti selanjutnya Kita akan berkenalan Dengan Config Dan Bagaimana Menampilkan Data Menampilkan data Pada Web kita Untuk Saat ini Saya cukupkan sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh